Hey guys, it's Miguel Leonardo Adwin. What's up? Kalian pernah kebayang gak sih rasanya stay berhari-hari di kapal pesiar itu gimana? Yuk, aku ajak kalian 4 hari 3 malam naik cruise Royal Caribbean yang bernama Spectrum of the Seas. Cruise-nya gede banget kayak kota sendiri di tengah laut. Saking gedenya, gak kerasa kayak lagi berlayar. Jamin deh, gak bakal mabok laut. Dalamnya komplit banget guys. Restoran ada banyak, bahkan ada bar robot juga. Aktivitas banyak banget, kalian gak bakal bosen deh. Mulai dari show, sampai fasilitas kelas dunia seperti rock climbing, bumper car, archery, flow rider, north star atau kayak biang lala, dan iFly kayak indoor skydiving gitu. Semua ini di dalam cruise guys. Yaudah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai video ini. Enjoy! Halo guys, selamat siang. Sekarang jam setengah 3 siang. Aku lagi ada di Marina Bay Cruise Center, Singapore. Hari ini kita bakal naik cruise Spectrum of the Seas. Ini kapal pesiar dari Royal Caribbean. Langsung aja, mari kita check in. Ini udah sepi karena tadi orang udah pada check in. Aku lumayan telat kesininya. Udah yuk, kita masuk. Imigrasi di dalam. Baru aja masuk ke kapalnya dan liat. Ini kapalnya guys. Ini kayak di dalam kapal. Hai. Tuh, liftnya bener-bener kayak di hotel mewah. Bagus banget. Udah check in, kita dapet kartu nama guys. Beneran ada nama kita sendiri. Dan ini bisa dipakai untuk buka kamarnya nih. Kita coba liat ya. Kamarnya bagus banget. Wow. View-nya langsung menghadap laut. Aku dapet kamar yang balkoni. Ini ada twin beds. Karena aku bakal spend time disini bareng temanku. Sini Bang Bay. Masuk. Ini adalah Bang Bayu. Jadi kita bakal spend... Berapa tiga malam ya? Tiga malam. Tiga malam di dalam krus ini. Dengan tujuan pinay. Ini tuh kayak bukan di kapal. Kayak di mal. Gak goyang kapalnya. Sumpah nyaman banget. Gak kerasa goyang sama sekali sih. Sebentar lagi kita bakal meninggalkan Singapura. Estimated departure time itu jam 4.30. Jadi sekitar setengah jam lagi. Twin beds. Terus ada TV. Lumayan gede. Bisa nonton-nonton show atau film. Water boiler. Ya seperti hotel pada umumnya ya. Dapat kopi, teh. Ini ada kulkas juga. Nih. Tuh. Bisa isi-isi barang. Ada safe deposit box juga. Jadi aman guys. Bisa taruh barang. Penting di dalam sini. Disitu ada kabinet lagi. Ini untuk simpan baju. Dan ini adalah toiletnya. Nah. Toiletnya kecil-kecil tapi cabai rawit nih. Lengkap banget. Enak banget toiletnya. Pas size-nya. Wash towel. Toilet. Sama shower nih. Kayak sumpah tadi apa lagi? Duduk di kamar. Liatin pulau di seberang ini. Loh. Kok jalan pulaunya? Ternyata kapal ini udah gerak woy. Tuh liat. Bener-bener gak kerasa sama sekali. Mulus banget. Ini bener-bener gak ada goncangan sama sekali sih. Nih. Kita di up-fit sama beberapa kapal tugboat. Jadi kapal ini fungsinya itu untuk bantu navigasi yang di dekat teratan. Kalau nanti udah di laut lepas itu udah full dari kapal pesiar ini sendiri. Tapi untuk dekat shore itu masih ditarik tali sama tugboat. Itu kecil-kecil kuat banget guys. Narik kapal segera ini juga bisa tuh. Nah ini dia makananku guys. Sama buang bayu. Ini aku nasi goreng. Cama rendang namanya gulaj. Dan sayur. Nah itu dia MBS. Ada Singapore Flyer juga di sampingnya. Ini 270. Bagian paling belakang kapalnya. Ini lantai 5. Dan liat ini. Lantai atasnya juga ada seating area guys. Ini bener-bener bagus banget. Itu juga ada panggung kecil. Mungkin bisa buat show. Layarnya gede juga. Dan ini langsung menghadap ke laut sih. Aku sekarang ada di deck 16. Melihat suasana sore hari. Ini bener-bener asik banget guys. Lihat seramai ini. Ada kolam renang. Ada jacuzzi. Ada bar. Asik banget semua orang pada keluar. Humpung ada matahari. Gak terlalu panas karena lagi mendung. Terus yaudah pada jemur-jemuran aja. Vibing banget gak sih? Nge-chill di lantai 16. Malam ini bakal ada show. Namanya The Silk Road. Itu terkenal banget. Bener-bener orang pada rebutan buat nonton itu. Kita gak sempat research guys. Udah full. Jadi ini kita lagi mencoba. Dateng langsung ke sana. Siapa tau ada waiting list. Kita bisa nonton. Itu. Ada orang main piano di lift coba. Lah. Keren banget. Nih dia. Gokil. Light piano di dalam lift guys. Nah ini show yang aku bilang tadi. Ini udah. Sold out guys. Udah full book. Jadi kan ini banyak banget aktivitas. yang ada di app. Kita bisa lihat semuanya. Setiap hari tuh banyak banget nih. Dari jam 10. Jam 11. Sampai malam lah pokoknya. Dan ini ya. Di bawah ada day day-daynya. Nah. Ini tuh kita bisa. Add to calendar. Dan bakal masuk ke calendar kita. Nih. Tuh. Ini yang aku udah add sendiri. Ini ada sampai day 4 guys. Kita bisa modifikasi semuanya. Kayak malam ini contohnya. Aku buat reservasi. Di. Jamie's Italian. Ini bakal jadi dinner kita malam ini. Kita juga bisa cek. Semuanya. Tentang cruise ini. Dining. Ya seperti yang aku bilang tadi. Ini juga ada. Peta interaktifnya guys. Tuh. Mau lantai berapapun ada. Lantai 5 misalnya. Tiba-tiba ada keajaiban dong. Tiba-tiba barusan buka. Terus kita bisa reserve. Cuman yang jam 10 malam. Jadi total trip ini ada 4 kali guys. 2 hari ini. Dan 2 di hari ketiga. Nih liat. Yang ngantri. Seram ini. Sampai belakang sekarang. Wow. Udah sampai segitu guys. Cuman kita hoki. Kita dapat ini. Jadi kita bakal balik lagi nanti jam 10.30 ya. Kita skip dulu. Dadah. Sambil nunggu sebelum makan malam. Aku pengen nunjukin. Ini adalah bar yang keren banget. Ini di Bionic Bar. Barnya tuh pake robot guys. Jadi gak pake barista ya. Dan ini kartuku kartu sati. Karena aku ambil yang deluxe package. Dimana kita bisa pesen semua minuman di cruise ini. Unlimited guys. Mau seberapapun. Unlimited berapa banyak pun. Pokoknya begitu habis. Baru kita bisa add lagi. Nah contohnya ini. Coba liat sini. Ini barusan aku mau pesen ini ya. Aku tap pake kartuku. Itu costnya 0. Bener-bener gratis guys. Mantep. Ini super worth it ya. Kita langsung aja pesen. Tuh. 0. Mantep gak tuh? Check out. Dan ini langsung desain kesana. Dan robotnya bakal langsung buat. Wih. Lagi dikocok. Kuka. Kita liat guys. Wih. Kapan lagi dibuatin minum sama robot. Oke. Aku tinggal tap kartuku lagi. Dan kita liat. Di anterin. Gokil. Sekarang jam 10 lewat 11. Shownya bakal mulai jam 10 lewat 30. Kita udah ada reservation. Jadi langsung aja kita masuk. Gak perlu ngantri di standby line. Wah. Gak sabar guys liat shownya. Ini di tempat yang tadi. 270. Kita duduk dimana ya? Di depan sana. Baru selesai show. Ini shownya keren banget. Panggungnya bener-bener dipake ya. Bisa naik turun. Propnya ganti banyak. Dan itu paling keren menurut aku. TV-nya ini bisa bener-bener ganti angle. Sayang banget. Gak boleh ngerekam guys. Jadi kalian gak bisa liat. Kalian harus datang kesini buat nonton shownya sendiri. Seramai ini yang nonton. Sudah balik lagi di kamar. Ini udah mandi. Kamar mandinya kecil-kecil. Tapi enak banget. Bener-bener kayak di hotel. Ini gak kerasa lagi di laut. Segitu aja untuk hari ini. Happy banget. Tepar guys. Sampai ketemu besok pagi ya. Dah. Selamat pagi. Kita lagi breakfast. Ini di main dining room. Ini adalah tempat dimana semua orang makan itu gratis. Udah included di package-nya. Ini sarapanku. Aku pesan yang breakfast bowl. Ada kentang, ada paprika, jamur, telur, bacon. Bang-bangu makan apa? Ini egg benedic. Oh. Sumpah enak banget ini. Mantap. Dan ini langsung viewnya tuh laut guys. Tuh. Kalau kalian dapat duduk di jendela. Sekarang aku lagi ada di solarium. Ini adalah bagian paling depan daripada kapalnya. Kita bisa lihat ujung moncong depan kapalnya guys. Selamat datang. Kita tutup Penang. Pertama kali kesini. Cakep banget kotanya. Ini restorannya tutup jam 3. Sekarang jam 3 kurang 15 guys. Lihat. Masih lame banget tuh. Aku beli kopi. Sebenarnya gak beli sih. Karena udah include di beverage deluxe package. Yang ada stiker di kartuku kemarin. Ayo kita langsung turun aja sebelum terlambat. Aku mau ajak kalian makan malam di Penang. Kita cari cuisine specialnya Penang. Let's go. Nah sekarang kita lagi ada di lantai 2. Nih. Harus balik jam 10.30 guys. Kapalnya jalan. Nah buat keluar kita wajib bawa si pes kita. Ini sangat penting guys. Nanti buat masuk juga harus pake ini. Masuknya disana tuh. Waduh ini kamera langsung berembun. Gara-gara dari tadi dingin. Keluar ke cuaca Penang. Panas. Oke. Udah keluar di Penang. Tadi kita gak lewat imigrasi sama sekali. Karena udah diurusin sama cruise-nya. Jadi imigrasi satu-satunya adalah ketika kita keluar dari Port Embarkasi. Yaitu Singapura kemarin. Sesimpel itu kita cuma perlu bawa kartu si pes ini. That's it. Oke kita udah sampai di Gurney Drive. Poker Center. Disini banyak pilihan makanan guys. Mirip-mirip di Singapura gitu. Banyak makanan Chinese. Betapa ya disini Chinese-nya kebanyakan Tio Chiu dan Okien. Kalau di Ipoh kemarin itu kebanyakan Kek. Haka. Nah ini aku udah pesen Kwe Tiao Pine. Kwe Tiao. All time. Favorite. Dan kita ada ini juga. Sate. Ini sangat terkenal disini. Sebenernya ada satu lagi lok-lok. Cuman lagi tutup di belakang. Kita coba. Ini OG Kwe Tiao. Kwe Tiao Pine. Mantap. Ketuk udang. Menurutku saatnya agak terlalu manis. Setelah kita gigit beberapa kali ya. Manisnya kerasa. Bahkan. Gak perlu diculupin saus kacang. Itu udah kerasa manis guys. Tapi nih liat. Kwe Tiao-nya beneran seenak itu. Sebagai orang Tio Chiu. A proof guys. Enak. Cuman porsinya kecil. Kayaknya aku harus makan dua kali. Tapi udah cukup. Ini buat ngerasain doang PT. Upineng. Habis ini kita bakal langsung balik ke kapal. Karena udah jam 8. Halo guys. Aku udah balik lagi ke kapal. Sekarang mau jam 10 malam. Dan kita bakal ada pertunjukan sulap. Ini di Royal Theater. Gede banget ya. Ternya kalian lihat sendiri. Wah. Gede banget tempatnya. Wow. Ini di dalam krus. Dan ada lantai dua juga tuh. Aku udah balik ke kamar lagi. Tadi show-nya keren banget guys. Bener-bener recommend. Aku lebih suka yang tadi. Daripada yang kemarin sih. Jujur ya. Karena yang tadi tuh bener-bener entertaining banget. Ada sulap. Ada tradisi China yang zaman dulu banget. Terus closing act-nya itu main Chinese yoyo. Itu bener-bener skillful banget. What a performance. Aku bener-bener recommend kalian buat nonton sih. Kalau kalian naik Royal Caribbean. Namanya adalah Pengfei Su. Ngomong-ngomong kita udah jalan. Udah pergi dari Penang. Aku juga gak kerasa guys. Pas liat keluar kaget loh. Kok di luar gerak? Kali ini balik ke Singapurnya. Kayaknya sengaja diperlambat. Besok seharian di laut. Terus besok paginya bakal nyampe di Singapura jam 7 pagi. Oke aku mau tidur. It's been a long day. I'll see you guys tomorrow. Good morning. We are back in Windjammer. Ini kita lagi sarapan breakfast. Super busy. Halo morning. Morning. Hari ini kita seharian di laut. Tapi banyak banget kegiatan hari ini. So stay tuned. Kita makan dulu. Jangan lupa kita mulai dengan makan buah dulu. Wajib 4 sehat, 5 sempurna. Eh. 4 sehat aja deh. Soalnya yang sempurna ada di sana. Iya. Selesai makan. Aku bentar lagi mau main ini guys. Ini seru banget. Namanya Ripcord by iFly. Jadi kita bakal kayak skydiving di dalam tube gitu. Ini berbayar sih. Tapi wajib banget kalian cobain. Yaudah. Aku harus lepas semuanya. Aku titip ke Bang Bayu. Dan kita langsung main. Kalian lihat sendiri. Terima kasih telah menonton. Selamat datang di Seaflex. Ini arena bermain guys. Ada bumper car di bawah. Yang bisa juga jadi futsal dan basket. Ada archery. Ada pingpong. Ada foosball di bawah. Lengkap banget. Gak perlu khawatir. Kalian banyak sekali entertainment yang bisa kalian coba. Mantap. Lunchtime sekarang kita lagi ada di Chop's Grill. Ini adalah American Steakhouse. Super nice guys. Appetizer. Aku ada udang nih. Brush. Look at that. Super juicy. Alright. Moving on to main course. We have filet mignon. I ordered medium rare. Look at the plating. This is phenomenal. It melts immediately in my mouth. Amazing. I think this restaurant is my favorite at the moment. Really good quality food. Amazing. BTW Chop's Grill ini diluar dari paket yang kita udah dapet ya. Jadi kesini harus bayar. Tapi bener-bener recommended banget. Seenak gitu guys. I would recommend. Oke. Udah selesai makan. Aku pengen bawa kalian naik North Star. Ini dia. Ini adalah viewing deck tertinggi di dunia. Di dalam cruise. Wah, di dalam dingin banget. Asik. Ini kita bakal nyelengkap naik. Dan kita bakal bisa lihat 360 view. Dari tempat ini. Nggak tau sih di laut mana. Kira-kira kita lagi ada di laut mana nih. Oke, sekarang kita lagi ada di deket Malacca ya. Ini baru lewat KL. Dari Pineng di sini. Turun ke arah Singapura. Kita di sini. Dan di luar ini rame banget. Quad rock climbing. Super cool ya. Di cruise bisa ada beginian tuh bener-bener super nice. Karena kita bakal selalu ada kegiatan. Dan ya menghilangkan rasa bosan guys. Itu yang tempat aku tadi coba. I fly. Di sini juga ada flow rider. Kayak surfing gitu. Setelah istirahat guys. Sekarang sudah jam makan malam. Udah mau jam 8. Aku mau makan di Wonderland. Ini di Deck 5. Restorannya sih lucu banget. Aku nggak sabar buat tunjukin ke kalian. Jadi mari kita langsung masuk. Lihat nih lucu banget. Menunya harus kita sikat pake brush guys. Jadi ini dikasih air. Terus yaudah kita bisa. Duh keluar menunya. Lucu banget guys. Belum makan udah diajak main game dulu guys. Ini restoran bener-bener unik banget sih. Ini adalah restoran imajinatif terinspirasi dari Alice in Wonderland. Nah jadi kita ada makanan dari 5 elemen. Yaitu ini adalah sand. Ini adalah ice. Sand ice? Sun. Ice. Ice. Fire. Earth. And sea. And sea. Nah itu. Jadi itu adalah 5 elemen. Dan ini bener-bener unik banget. Ini ada tomato water. Cara makannya aku langsung praktekin aja ya. Ini unik banget guys. Kita tutup. Kocok-kocok-kocok-kocok. Terus langsung dihap. Actually really good. Kita makan yang elemen earth. Ini katanya adalah truffle mushroom. Yang diambil dari air matanya Alice guys. Jadi kan si Alice ini tersesat. Dan dia nangis tuh. Dia kelaparan. Dia makan mushroom. Nah. Ini dia guys. Jadi mari kita coba ya. Katanya bakal explode. Enak banget. Enak banget. Oke. Bang Bayu coba. Nih. Harus dikocok dulu. Langsung. Sikat. Ini semua masih starter ya guys ya. Dan habis ini kita masih ada dua lagi. Semua ini surprise. Jadi kita cuma pilih main course doang. Starternya dapet tujuh. Dan ini semuanya surprise dari kitchen. Mari kita coba. Wow. Ini semuanya enak. Ini langsung jadi restoran favoritku dikrusin nih. Temanya lucu. Ada inspirasi. Bertema gitu ya. Oke. Ini halibutmu. Sampai dari Malasca. Saya akan memutuskan. Supaya kita bisa memasak ikan. Ini adalah metode memasak di Pransi. Ini halibutmu. Wow. Ini adalah halibutmu. Dan di dalam ini adalah kacau dulci dulecce. Kacau apel. Ini bukan kacau. Anda tidak akan tidur. Apa-apa. Ada lemon castart di dalam. Oh. Ini bisa membuatnya lebih menarik. Itu adalah perbidunan apel. Ini dua paket juga guys. Kesini harus bayar. Tapi bener-bener super recommended banget. Makanannya enak. Udah lucu loh ada temanya. Udah balik lagi ke kamar guys. Habis makan kenyang banget. Udah ngantuk nih mau tidur. Besok pagi kita bakal nyampe di Singapura jam 7. Dan aku pengen tunjukin sesuatu yang dikasih di kasur hari ini. Ketika tadi kita beresin kamar. Nah ini adalah panduan untuk besok disembarkasi selesai trip ini ke Singapura. Kita juga dapet dua baggage tag. Ini kita bisa taruh bagasi kita di luar kamar. Sebentar lagi aku bakal tunjukin. Kita kasih tag. Kasih nama dan lain-lain. Dan ini nomornya udah nomor kita. Jadi besok ketika sampai di cruise center. Kita langsung ambil aja. Kita gak perlu bawa bagasi sama sekali guys. Salut untuk semua tim dari cruise ini. Bener-bener cruise ini ngangkut ribuan orang. Gak kebayang logistiknya gimana. Pembagian tugasnya gimana. Pasti pekerjanya juga ratusan ya. Bahkan ribuan mungkin kali. Kita juga ketemu banyak banget orang Indonesia disini. Kalian bakal banyak banget ketemu orang Indonesia. Philippines, China, India. Itu banyak banget yang kerja di cruise. Nah ini dia guys. Koper orang-orang tuh udah dikeluarin. Nomornya beda-beda ya. Bener-bener sesuai dengan yang tadi kita dikasih di dalam kamar tuh. Sebenernya dari pas check-in. Waktu masuk ke sini juga sama sih. Kita bisa check-in di pelabuhan. Dan tiba-tiba udah di luar kamar gitu. Waktu kita nyampe udah di luar kamar guys. Cuman karena aku dan Bang Bayo kita hand carry. Cuman koper kecil aja. Jadi kita tenteng sendiri masuk ke dalam kamar. Besok juga bakal keluar. Tanpa check-in. Cuman kalo kalian punya bagasi gede. Gak perlu khawatir guys. Tinggal di taruh di luar aja. Besok diambil di pelabuhan. Asli. Sangat memudahkan sekali. Ah, hari ini lumayan banyak aktivitas ya. Tadi dari iFly. Terus, Tadi Bang Bayo sempat rock climbing ya. Ngantrinya setengah jam. Ya, setengah jam. Mainnya cuma semenit. Kita cobain North Star juga. Makan-makanan enak juga. Ya, lumayan hari yang panjang. Segitu aja untuk hari ini guys. Sampai jumpa besok pagi. Waktu mau nyampe ke Singapura. Oke, bangun-bangun harusnya kita udah sampe di Singapura sih. Ciao, ciao. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang jam 6 pagi. Gak seramai biasa ya. Ini kita udah mau nyampe Singapura. Udah keliatan. Skyline-nya. Seperti biasa, Tidak berubah menunya. Masih setia dengan bubur. Selamat datang ke Singapura. Ini udah nyampai di Singapura lagi. Ini kapal-kapal skocinya juga gede-gede banget guys. Ini yang group gitu. Ini yang kayak speedboat-nya. Dan ini ada yang lebih kecil lagi. Ini juga banyak banget nih. Tinggal di-deploy aja bakal langsung inflate dia. Ini yang kayak di kapal ferry. Modelannya kayak gini. Pagi-pagi, koper yang semalam ada di luar juga udah gak ada semua. Berarti udah di-handle semuanya. Ini kita bisa lihat juga di samping udah disediakan kain-kain kayak gini buat housekeeping. Dan aku juga notice di setiap pintu itu dikasih mengganjalnya. Mungkin supaya nanti mempermudah dan memperlancar proses housekeeping cleaning-nya. Bener-bener semuanya guys. Dikasih. Udah jam 7. Mari kita check out. Bakal kangen view ini. Thank you so much. Until next time. Oke, udah check out. Untuk check out kita butuh si pes ya. Dah. Sampai ketemu lagi Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Masuk ke terminal pelabuhan lewatin imigrasi. Dan kita sudah officially back in Singapore. Ini koper-koper dari di cruise. Wah, seru banget. Sedih banget siap singgiling cruise-nya. Nggak kerasa kayak di laut ya? Iya, betul. Semoga someday bisa balik lagi. Amin. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini guys. Gue kalian suka. Thank you guys for watching. Bye-bye. Anyway, kamu juga bisa ngambil paket yang sama karena lagi ada diskon 60% of cruise fares for second guest plus kids cruise free. Akan hadir juga Anthem of the Seas di Singapore bulan November 2024. And it's now open for booking guys. Spectrum of the Seas akan berlayar dari China mulai bulan April 2024. Tapi untuk kalian masih bisa berlayar dari Singapore sampai tanggal 18 April 2024 ya. Langsung aja cek website royalcaribbean.com untuk penawaran lengkapnya dari Royal Caribbean Asia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.